laptop kalian masih lemot meskipun sudah di instan ulang berulang-ulang jangan khawatir simak terus pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan mengatasi laptop yang lemot tanpa mengganti harddisk nya jadi disini kita tidak perlu buru-buru mengganti harddisk nya kita cukup perbaiki dulu untuk sektor-sektor yang bermasalah biasanya kalau laptop lemot itu memang kondisi pertama kondisi Windows nya itu kena virus kedua itu bad sektor harddisk nya nah ini kita masukkan mini Windows saya pakai DLC bisa juga untuk recovery data juga bisa nah ini kondisi laptop nya sangat lemot memang padahal ini sudah sudah di instan ulang pertama kita backup dulu datanya kita siapkan harddisk eksternal biar nanti pas waktu kita format low itu tidak hilang datanya jadi kita siapkan harddisk eksternal file-file semua itu harus kita pindah karena nantinya harddisk ini kita format jadi benar-benar kita format total bukan cuma datanya saja tapi kita format sektornya yang bermasalah juga kalau harddisk regenerator itu cuma menata ulang tapi kalau format low ini memperbaiki bisa untuk memperbaiki nah kelihatan kan kondisi laptop ini sangat sangat lemot dipindah saja itu kadang not responding ini enggak terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kita ikuti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini proses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Resta Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Caranya Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton